Hai hai semua balik lagi dengan aku Santi kali ini aku mau share tutorial Bagaimana cara pasang gordin teman-teman ini aku kebetulan udah beli gordinnya udah beli batangnya juga nih teman-teman ini aku beli batangnya sudah satu paket teman-teman ya ada dudukannya satu pasang tapi mungkin ini karena lebih panjang ini aku ukuran 125 cm jadi dikasihnya tiga teman-teman kalau untuk ukuran yang lain kasihnya dua teman-teman ya kalau ini dikasihnya tiga supaya mungkin penahan tengah-tengah teman-teman supaya lebih kuat dan ini sudah termasuk tutupnya juga teman-teman nih lihat ya lucu banget by the way warna hitam ada juga warna lain ya teman-teman ada warna silter ada warna gold dan selain multi polos seperti ini ada juga yang multi kulirnya ya tokonya teman-teman nih kalau menurut aku ini toko yang paling murah aku udah compare teman-teman ke toko lain dan bedanya itu teman-teman berapa hampir 400ribuan bedanya ini aku beli semuanya itu kurang lebih 1 juta 43.000 rupiahan kalau di toko lain bisa sampai 1 juta 400ribu lebih jadi buat teman-teman yang mau sama dengan aku beli batang gordin dan gordin murah seperti ini teman-teman langsung saja klik link produk yang A2 ini ya dan nanti teman-teman akan langsung diadakan ke toko ini selanjutnya saja kita pasang gordinnya yuk tapi untuk pemasangan aku dibantu suami aku ya jadi jangan kemana-mana oh iya teman-teman untuk dudukannya ini teman-teman boleh panjangin kalau teman-teman mau pakai pitres dan nanti teman-teman bisa kencangin ini supaya diem tapi karena aku nggak pakai pitres yang langsung ke gordin aku mau pasang gini aja teman-teman nih penek gini nanti setelah dipasang ke temboknya langsung dikencangin untuk pemasangannya teman-teman boleh pakai paku skrup nah seperti ini ini namanya paku skrup teman-teman ya atau teman-teman juga boleh pakai paku paku apapun itu tapi ini kebetulan aku adanya di rumah paku kasih buat teman-teman nih seperti ini kemudian aku juga beli huknya juga teman-teman ini murah loh teman-teman huknya hanya tiga ribuan udah dapet sepasang seperti ini bahannya plastik jadi nggak kaluntur dan sudah termasuk skrupnya juga seperti ini tapi kata suami aku katanya lebih gampang pakai paku biasa pasangnya jadi nanti aku mau pasang pakai paku yang sama nih pakai paku kasih buat yang susah aja kita pasang yuk Oh ya teman-teman untuk pemasangan dudukan supaya nanti pas pasangnya udah bengkok ya ini dikencangin teman-teman nih si baunya nanti kalau udah dipaku ininya bisa kita atur lagi teman-teman nih si baunya nih supaya bisa sesuai yang kita inginkan nih ini suami aku mau kencangin ngecengin teman-teman boleh pakai obeng ya nih seperti teman-teman nih kencanginnya memang aku nggak susah ada jarak soalnya nih kalau nggak dipaku nanti agak susah teman-teman masangnya itu nanti bengkok-bengkok ya supaya pasangnya cepat dan tapi di scrub dulu teman-teman nih dikencangin pakunya nih langsung saja kita pasang ini udah disiapin 10 bikin nih aku pasangnya aku kasih bot jadi teman-teman ini supaya pasangnya pas di tengah-tengah teman-teman jangan lupa ukur dulu nih si batangnya nah ini supaya nggak lebih kita pasang seperti ini ukur dulu supaya aku lebih yang teman-teman ya jadi kalau seperti ini ini aku mau pasangnya di pinggir sini teman-teman nih jadi nggak jauh-jauh banget di sini sama itu juga sama di sebelah sini juga ini kita mau mulai pasang tengah tuh teman-teman nih jadi pasang si pakunya itu dua teman-teman ya supaya lebih kenceng dan lebih kuat tengah dipaku aja gitu pakai batuan palu pokoknya teman-teman boleh pakai alas keras apapun yang ada di rumah kalian ya nah seperti teman-teman nih tinggal paku aja pastinya sudah terpasang sampai bener ya teman-teman kalau teman-teman nggak punya paku kasih bot juga teman-teman boleh pakai paku empat teman-teman ya paku empat juga pendek kok tapi agak panjang dibawah ini segini biasanya pokoknya tergantung apa yang ada di rumah kalian aja untuk pakunya ini kebutuhan aku masih ada paku sisa pasang kasih bot jadi aku pakai paku ini aja ini teman-teman kita pasang kemudian nanti kita pasang untuk semuanya kiri dan juga kanan untuk pemasangannya kalau teman-teman nggak punya tangga teman-teman juga boleh pakai bangku seperti ini ya ya teman-teman bambunya udah jelek banget udah banyak catnya udah diikat pakai rapi ya Pak pakai plastik oh ya teman-teman sambil kita nunggu pemasangan si batang ini sekarang kita siapkan untuk keluar gilingnya dulu teman-teman ini teman-teman sambil nunggu soalnya aku pasang di penyandangnya sekarang kita siapkan gordinnya ini aku pakai gordin ukuran tinggi 150 lebarnya 100 cm teman-teman ini untuk dua jerala aku pakainya dua gordin ini pertama kita pasang dulu tutupnya teman-teman nih gampang kok cuma tinggal masukin aja kalau sudah terlipas seperti ini kita masukin ke gordinnya ini kalau sudah terlipas seperti ini kita masukin ke gordinnya ini teman-teman untuk si gordin kalau teman-teman mau pakai ini juga boleh ya kalau teman-teman mau pakai ini nanti bisa dipasang diatasnya tapi kalau aku lebih senang gini aja teman-teman nih lebih bagus kalau mau tapung nah gini kita pasang langsung dua-duanya teman-teman ini kita sudah dapat talinya ya seperti ini ini matching sama hordennya tapi kalau teman-teman mau beli tali yang lain juga boleh ya tapi kalau aku mau pakai tali ini aja teman-teman nih sekarang kita bongkar horden yang kedua ini sama teman-teman seperti tadi kita lipat dulu nah gini nah gini sudah kita tutup lagi teman-teman nih pengen tutupnya supaya webnya nggak wacat-wacat nah kemudian kalau aku lebih senang itu diikat-ikat teman-teman nih nih aku ikat-ikat seperti ini supaya nanti tuh nggak lebar-lebar banget teman-teman soalnya kalau nggak diikat nanti kita bisa tayangin sampai gini teman-teman aku kurang suka ya supaya tetap bagus aku ikat-ikat gini tapi kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa ya pokoknya tergantung saya teman-teman aja kalau teman-teman mau sama dengan aku gordennya jangan lupa teman-teman klik link produk yang ada di bawah ini ya selain warna abu ada juga warna lain teman-teman ada abu muda kemudian ada coklat, hitam, merah pokoknya banyak banget pilihan warnanya teman-teman nah ini untuk yang tengah-tengah ini aku nggak ikat kesini soalnya nanti buat kuncian soalnya itu kan ada dua nih jadi nanti yang ini aku pasangnya di tengah-tengah teman-teman nih ini nanti aku pasang di tengah-tengah supaya diem kita pasang dulu nih semuanya huknya jangan lupa di pasangan dulu tuh huknya tuh udah ada huknya ini gampang kok teman-teman pasangnya nih cuma digirikan aja ini ada lubangnya nggak masukin udah ada ke kunci ini sudah nanti kita tunggu dulu teman-teman ini sampai pemasangan huknya beres ini teman-teman untuk huknya ini aku pasangnya di agak bawah jadi nggak ternah-tenah supaya nanti tuh kebentuknya bagus teman-teman ini huknya ada dua teman-teman ya pakai skrupnya tapi ini suami aku pakainya paku pakung pas keyboard suami ini pepok kalau teman-teman pakai yang kayu mungkin lebih gampang pakai skrup ya teman-teman tapi karena ini aku di tembok jadi pasangnya paku aja supaya lebih gampang pasangnya tapi kalau teman-teman punya borak bisa pakai skrup teman-teman tapi karena aku nggak punya borak jadi aku pasangnya pakai paku aja ini pastikan kiri-kiri sama ya teman-teman tingginya nih ini aku pasangnya agak bawah jadi kurang lebih itu ini tiga per empat ya teman-teman nggak tengah-tengah banget tengah yang ada di sini supaya bagus nanti hasilnya kayak tunggu teman-teman ini sampai pemasangan huknya bener-bener beres gampang sih teman-teman cuma tinggal mau aku aja nih huknya alas bawah untuk huknya juga banyak warna eh ini kebalik sengaja nih teman-teman gini suami aku kalau aja ngobrol kalau yang ngobrol itu jadi lupa oh iya teman-teman by the way untuk huknya ini pasti teman-teman ya saya warna coklat seperti ini ada juga warna lagi seperti silver paper dan juga gold pokoknya teman-teman bisa pilih warna yang kalian mau dan ini teman-teman nih udah dipasang ini karena tadi panjang jadi perekin lagi karena aku nggak pakai pittress langsung ke collar banknya jadi sekarang ini diperekin lagi kemudian nanti di kencangnya teman-teman kencangnya cukup pakai obeng aja ya teman-teman ini teman-teman kalau semuanya udah oke sekarang langsung saja kita pasang wabengnya aku pakai kursi nggak? pasang kursi mau? pakai kursi katanya garis nggak usah saya nggak usah katanya nih kayaknya teman-teman nih dan ini udah ada talinya teman-teman ya jangan lupa teman-teman cencangnya ini ya supaya diem nih tinggal di puter aja nih puter aja nih sesuai ukurasi batangnya kemudian ini untuk talinya kita tinggal pasang aja di hooknya seperti ini kemudian ini kita taruh kepingin dulu nah ya kayak teman-teman seperti ini kita coba pasang sebelahnya nih seperti ini ini supaya tengahnya lebih cantik kita ikat teman-teman nih nih teman-teman tadi kan ada ini nih yang pasti kini ikatannya nah ini kita ikat ke horden yang ini tinggal kita masukin aja ya kita kunci nah sudah jadi teman-teman nih kalau kita ikat seperti ini ininya ketika kita buka nih di siang hari jadi terbentuk seperti ini nah seperti ini tapi kalau teman-teman nggak suka juga nggak apa-apa ya pokoknya tergantung secara teman-teman aja nah seperti ini ini bahannya rumah yang tebal loh teman-teman lihat nih ini aku pasang di malam tapi nggak ngelawan sama sekali nah lihat bagus banget loh padahal harganya murah kemudian teman-teman di bawah lampu jadi kelihatan banget kayak gini bagus banget loh padahal ini harganya murah banget jadi buat teman-teman yang mau sama dengan aku beli hardback seperti ini teman-teman langsung saja klikin produk yang ada ini ya untuk ukuran banyak ukurannya teman-teman jadi kalian bisa pilih ukuran yang kalian mau sekarang aku mau pasang yang lainnya oh iya teman-teman kalau teman-teman mau supaya ini lebih diam teman-teman ya nih ini aku pasangnya di luar ini satu nih lihat nih di luar dudukan jadi aku taruh di luar dudukan satu supaya kekunci gini teman-teman jadi gak geser-geser gini nih nih jadi gak gini nih kalau gini tuh yaudah kekunci gini aja kemudian nanti tinggal kita tarik deh jadi nih teman-teman ketika kita kaitin pagi-pagi nih bagus seperti ini gak ketarik beda sama yang ini teman-teman nih kalau kita kaitin nanti kita tarik-tarik loh kurang bagus sih kalau menurut aku kalau aku sih lebih senang seperti ini teman-teman jadinya ini kekunci di luar sini tapi tergantung saya teman-teman aja ya oke teman aku bilang nih pemasangan nah holdennya sudah beres kemudian ini juga sudah beres lihat teman-teman cantik banget ya warnanya di bawah aku tuh mau kilat gini jadi buat teman-teman yang mau sama dengan aku beli gordin tebal bahan black oat kemudian beli batang gordinnya teman-teman ini cantik banget dan juga hooknya teman-teman langsung saja klikin produk yang ada di bawah gini dan nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke toko ini oke teman-teman skripsi video saya kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video secara selanjutnya Assalamualaikum